Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan catatan Yamaha bisa memberikan motor yang kompetitif Serta mendapat masukan dari Valet Kemungkinan Yamaha akan semakin di depan lagi Bukan hal yang mustahil Tim Yamaha MotoGP VR46 Pertamina Dengan Fermin Aldegar dan Marco Bezzecki pada 2025 Jangan lupa subscribe channel Youtube Reader Tua Untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami Terima kasih Rumor seputar kejuaraan dunia MotoGP Terus berlanjut Aldegar baru-baru ini memenangkan 3 balapan Moto2 berturut-turut Oleh karenanya tawaran menarik bertubi-tubi mendatangi rider berusia 18 tahun itu Apakah dia akan tetap bertahan di Moto2 selama 1 tahun lagi? Valentino Rossi dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Yamaha Dan akan membentuk tim satelit baru yakni Yamaha VR46 MotoGP Pada tahun 2025 dan 2026 dengan sponsor utama yang baru Pertamina Sekali lagi masih belum pasti apakah Aldegar benar-benar akan pindah ke tim VR46 Ducati Pada tahun 2024 Fabio Digian Antonio sekarang mengharapkan peluang bagus bisa bergabung di tim ini Setidaknya untuk satu tahun Sejak kematian Marco Simoncelli pada tahun 2011 Tidak pernah ada dua tempat yang tersedia di tim balap ternama di kejuaraan dunia MotoGP Pada bulan November Pasalnya saat itu Grissini Honda sedang mencari pengganti Simoncelli Dan LCR Honda membutuhkan pengganti Tony Elias yang tampil mengecewakan Kemudian Fausto Grissini memilih Alvaro Bautista dan LCR memilih Stephen Bredel Dan kini tim pabrikan Repsol Honda belum juga menunjuk pengganti Marc Marquez Namun kemungkinan besar pilihan jatuh ke tangan luka Marini Kesepakatan itu baru akan diumumkan pada akhir pekan di Valencia Situasinya berbeda dengan tim Muni VR46 Ducati Karena belum ada keputusan akhir yang menguntungkan Vermin Aldegar Sesaat sebelum balapan Moto3 dimulai Di paddock sirkuit Lusail pemilik tim Speed Up Moto2 Luka bos Koskuro menegaskan Saya pasti akan berkompetisi lagi di kejuaraan dunia Moto2 Pada tahun 2024 bersama Aldegar dan Alonso Lopez Saya tidak membutuhkan satupun pembalap Moto2 yang baru katanya Karena banyak pembicaraan dan negosiasi dalam beberapa hari terakhir Banyak hal menjadi kacau Pemilik tim peramak Ducati Paolo Campinotti juga menawarkan Aldegar Dan manajernya Hector Faubel tempat di timnya untuk tahun 2025 dan 2026 Yang akan mencakup kontrak pabrikan Ducati Dalam hal ini Aldegar tidak akan melakukan debutnya di kelas premier Bersama tim masa depan Pertamina VR46 Ducati Pada tahun 2024 dengan motor tahun lalu Melainkan pada tahun 2025 dengan motor pabrikan terbaru Dan di peramak seperti diketahui Jorge Martin Akan terus bersaing di kejuaraan dunia melawan Peko Bagniaya di 2024 dengan materi terbaiknya Itulah sebabnya akan ada perundingan intensif dalam beberapa hari ke depan Tawaran peramak kepada Aldegar dapat memiliki konsekuensi dan menggoda pembalap Spanyol itu Untuk melanjutkan musim Moto2 tanpa melanggar kontraknya di timnya sekarang speed up Dalam hal ini Keinginan Fabio di Gian Antonio bisa terkabul Dan dia bisa bergabung dengan tim VR46 milik Rossi dengan kontrak 1 tahun Berdasarkan penampilan pembalap berusia 25 tahun baru-baru ini Dia layak mendapatkan tempat ini bersama Marco Bezzecki By the way, tahun depan tim VR46 akan memiliki sponsor utama baru yakni Perusahaan minyak milik Indonesia, Pertamina Perusahaan ini sudah membiayai tim SAG Moto2 bersama Ben Schneider dan Hada Pada balapan akhir pekan di Qatar Sebuah informasi penting bocor ke media bahwa Valentino Rossi dan direktur tim VR46 Uchiyo Saluchi Telah mencapai kesepakatan dengan Yamaha untuk tahun 2025 dan 2026 Mereka kemudian akan membentuk tim satelit baru yang direncanakan perusahaan Jepang tersebut Seperti diketahui, Yamaha dan RNF berpisah setelah musim 2022 Sehingga Yamaha tidak memiliki tim satelit selama 2 tahun Yamaha telah lama ingin merekrut Aldegar untuk tim Yamaha VR46 Master Camp Moto2 Selama beberapa minggu pada tahun 2024 Sehingga mereka mengetahui biaya transfer yang diperlukan yakni sebesar 400 ribu euro atau sekitar 6,7 miliar rupiah lebih Dan dapat membayar sebagian dari penalti kontrak untuk Rossi Jika dia merekrut Aldegar yang luar biasa itu sebagai imbalannya pada 2025 Bersama dengan Marco Baitzeiki bergabung dengan tim satelit baru Yamaha VR46 Sesuatu sedang terjadi di bursa transfer MotoGP Bahkan manajer Paco Sanchez rupanya telah menawarkan anak asuhnya Joan Mir Yang sebenarnya masih terikat kontrak dengan Repsol Honda untuk tahun 2024 Tetapi sejauh ini gagal total Ketim VR46 sebagai penerus Marini Sungguh sebuah hal yang aneh ketika Marini dipindah ke Repsol Honda Joan Mir justru ingin ketim VR46 tempat Marini Apakah kondisi motor Honda separah itu? Kenapa Valentino Rossi bersedia meninggalkan Ducati dan bergabung ke Yamaha? Jika ke depan ada peraturan pembatasan tim satelit Dimana satu pabrikan dengan satu tim satelit Ducati kemungkinan tidak akan melepas tim satelit Pramak Dan melihat hubungan baik Akademi VR46 dan Yamaha Serta mereka memiliki tim Yamaha Master Champ Cepat atau lambat Rossi akan kembali ke pangkuan Yamaha Bahkan sekarang Vale menjadi brand ambassador merk Yamaha Jadi Yamaha adalah pilihan masa depan tim Valentino Rossi Sementara masalah performa motor Yamaha Sepertinya memang butuh waktu untuk kompetitif lagi Dan ketika tim Rossi bergabung Selain menjadikan motivasi bagi Yamaha Masukkan Rossi melalui timnya Juga pasti didengar Yamaha pusat Lagipula Lin Jarvis dalam beberapa tahun ke depan Akan mendekati masa pensiunnya Kedekatan Rossi dengan Yamaha bisa menjadikannya Sebagai cadangan penerus kepemimpinan Di tim balap Garbutala itu Sebuah skenario yang sempurna bukan?